Pemirsa ribuan petani gelar ritual wiwit tembakau dan kopi di alun-alun Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Petani berharap ritual akan meningkatkan hasil panen tembakau dan kopi sehingga berdampak pada kesejahteraan petani. Ribuan orang mengikuti ritual wiwit tembakau dan kopi di alun-alun Kabupaten Temanggung. Selain tumpengan, lauk dan isinya, para petani turut membawa daun tembakau dan kopi hasil panen. Selanjutnya, daun tembakau yang dibawa di Gerajang sebagai penanda dimulainya panen tembakau tahun ini. Petani berharap hasil panen tembakau maupun kopi melimpah dan harga jualnya pun tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Temanggung. Ritual ini diikuti ribuan petani dari tiga lereng gunung, yakni Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Praw, yang menjadi sentra penghasil tembakau dan kopi terbaik. Permohonan kampus, masyarakat petani di Kabupaten Temanggung penghasil tembakau dan penghasil kopi, kita kumpul di alun-alun, kita doa bersama, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Paisa, dengan tidak meninggalkan budaya ati luhum yang ada di Kabupaten Temanggung. Usai didoakan, ribuan petani kemudian melakukan acara kembul bujono atau makan bersama. Tumpeng beserta lauk pauk dan ingkung ayam dimakan bersama, diiringi pentas kuda lumping, kesenian khas masyarakat Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainews melaporkan. Sampai, Sampai, Sampai.